Berbagai informasi lain pemirsa, dua atlet tendis putri dari BIN Tennis Club di bawah binaan Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara atau PORBIN keluar sebagai juara 1 dan 2 nomor tunggal Turnamen Nasional Raja Wali Women's Tennis Open 2022. Fitriana Sabrina atau Akrab dipanggil Ana menang dengan dua set langsung 6-4 dan 6-3. Kedua petenis nasional, Fitriana Sabrina dan saudari kembarnya Fitriani Sabatini mempertontonkan pertandingan memukau dan berkelas dalam final Tunggal Putri di Turnamen Nasional Raja Wali Women's Tennis Open 2022 yang berlangsung di lapangan tenis The Sultan Hotel and Residence Jakarta minggu siang. Kejuaraan nasional tenis ini diinisiasi dan didukung penuh oleh Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Fitriana Sabrina atau Akrab dipanggil Ana menang dengan dua set langsung 6-4 dan 6-3. Ana mengaku bisa bermain maksimal walau bahu kirinya mengalami cedera. Ana dan Ani mengaku sangat senang bisa keluar sebagai juara dalam turnamen yang terlaksana atas kerjasama beberapa pihak di antaranya PPPLT, Winsnock Indonesia, dan Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara atau PORBIN. Asli pertandingannya hari ini cukup baik bagi saya ya walaupun saya kena bahu, agak ketarik tapi saya bisa mengendalikan permainan Ani yang sangat bagus hari ini dan kemenangan di pihak saya hari ini. Harapannya, semoga Indonesia turnamen putrinya diperbanyak lagi turnamen putra putri harus dibanyakin lagi biar mengasah permainan petanggisan di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Pahla BIN yang sudah men-support kami, sudah membina kami di PORBIN. Saya sangat terima kasih banyak. Pengen ke luar negeri, ke Thailand ya Januari, insya Allah. Dengan kemenangan ini diharapkan dapat menjadi ajang pemacu bagi Ana dan Ani untuk agenda kejuaraan internasional yang dijadwalkan Januari tahun depan. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 35 atlet dengan kategori tunggal dan juga ganda.